Pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar menyiapkan sekiranya seribu pengajara untuk menghadapi gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan kubu Prabowo Gibran dalam menghadapi gugatan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 di MK. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, yakni Yusril Iza Mahendra, mengaku menyiapkan 36 pengajara untuk menghadapi hal tersebut. Yusril menyebut telah menyiapkan surat kuasa untuk 36 pengajara yang dipilih. Menurutnya, Tim Hukum Paslan nomor urut 2 akan segera menyerahkannya kepada Prabowo apabila gugatan dari kubu ganjar Pranowo dan Anies Baswedan resmi masuk ke MK. Meski demikian gugatan tersebut baru resmi masuk seusai pengumuman rekapitulasi penghitungan suara KPO pada Rabu 20 Maret 2024 mendatang. Diketahui kubu ganjar dan Anies hanya diperi waktu sekira 3 hari untuk melayangkan gugatan sengketa hasil pemilu ke MK. Yusril mengatakan nantinya kubu Prabowo Gibran akan menjadi pihak terkait. Sementara itu KPO sebagai pihak termohon dalam gugatan tersebut. Terkini, Yusril menyatakan total 36 nama Tim Hukum Prabowo Gibran adalah profesional. Yaitu seluruh pengacara merupakan usulan dari seluruh parpol kualisi Indonesia Maju yakni Golkara, Gerindra, Hingkapan. Terkait hal itu, jurubicara Timnas Amin yakni Iwan Tarigan mengatakan bahwa Tim Hukum Amin saat ini sudah sangat siap mengajukan gugatan pilpres di MK. Pihaknya menyebut pengajuan gugatan akan dilakukan di waktu yang tepat. Menurut Iwan Tarigan, Tim Hukum Amin telah mengantongi data dan bukti kecurahan selama